As Roma menang dramatis 2-1 atas Lecce lewat 2 gol injury time, tertinggal duluan, Roma comeback dengan gol Sardar Asmund dan Romelu Lukaku. As Roma menjamu Lecce di Olimpico pada lanjutan Liga Italia, baru semenit berjalan, tuan rumah sudah mendapatkan penalti. Wasid menghadiahkan tendangan penalti setelah Federico Bascirotto melakukan handball, namun peluang itu terbuang setelah eksekusi Romelu Lukaku ditahan penjaga gawang Lecce. Percobaan Paulo Dybala pada menit ke-30 belum menemui sasaran, bola meluncur tipis ke kiri gawang, babak pertama tuntas tanpa gol. Roma kebobolan pada menit ke-71 dari serangan cepat, Lamek Banda menusuk di kiri dan berhasil lolos dari tekanan dua back Roma, bola bergulir ke Pontus Almis dan disepak ke pojok kiri bawah gawang. Roma menyamakan skor pada menit ke-92, umpan silang Nikola Zalewski disambar tandukan Sardar Asmun yang lolos dari pengawalan. Roma membalikan kedudukan dua menit kemudian, Lukaku menahan back Lecce dan menerima umpan di balah, lalu melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang. Skor tak berubah lagi di sisa waktu, Roma menang dan naik ke posisi tujuh klasemen Liga Italia dengan 17 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Lecce tertahan di urutan 11 dengan 13 poin. Sub indo by broth3rmax